Om Swastiastu Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat kumpulan gogoh dari Bangar Ketapian Kajoden Pasar Seketrunasatya Windu Mandala dari tahun 2010 sampai 2020 Kita mulai saja dari tahun 2010, let's go Ini dia teman-teman, karya di tahun 2010 ya dari Bangar Ketapian Kajodenya teman-teman ya Sosososok raksasa yang membawa sebuah pecut ya teman-teman ya Sepertinya sedang digigit oleh seekor anjing ya, keren sekali Oke lanjut ke 2011, check it out Ini dia teman-teman, karya di tahun 2011 Sepertinya ini sososok celuluh ya teman-teman ya Bersama Dewi Pengleakan ya Lihat teman-teman, celuluhnya matanya menyala ya Mengerikan sekali ya Benar-benar seram ini bangangnya, benar-benar joss Oke lanjut ke 2013, let's go Ini dia teman-teman, karya di tahun 2013 dari Bangar Ketapian Kajodenya teman-teman ya Nah dimana narasinga awataranya adalah penjelman dari Dewa Wisnu ya Yang menjelman sebagai manusia berwujudkan singa ya Untuk menyelamatkan bumi dari raksasa yang jahat ya teman-teman Lanjut ke 2014, let's go Ini dia teman-teman, karya di tahun 2014 ya dari Bangar Ketapian Kajodenya teman-teman ya Dua sosok raksasa ya teman-teman ya Sedang menghukum seorang roh yang jahat ya di neraka ya teman-teman ya Benar-benar joss Oke lanjut ke 2015, let's go Ini dia teman-teman, karya di tahun 2015 dari Bangar Ketapian Kajodenya teman-teman ya Sepertinya ini adalah seorang satria ya Di sebelahnya ada Buddha, di atas bunga teratai dan di belakangnya ada seorang Dewa ya Di bawahnya juga ada seekor naga ya teman-teman, keren sekali Lanjut ke 2016, belucur Ini dia teman-teman, karya di tahun 2016 dari Bangar Ketapian Kajodenya pasar teman-teman ya Dengan judul gogoh bomantangkoy teman-teman ya Bagus sekali teman-teman ya Raksasa yang berwarna merah Berkepala sangat banyak teman-teman ya Sepertinya sedang bertarung dengan seorang prajurit ya Ngeri sekali teman-teman Lihat teman-teman, bertangan 10 ya raksasanya ya Di setiap tangannya ini Membawa beraneka ragam senjata ya teman-teman ya Ada chakra, ada panah ya Macam-macam ya teman-teman ya Benar-benar bagus sekali ya Joss Oke lanjut ke 2017 Belucur Ini dia teman-teman, karya di tahun 2017 dari Bangar Ketapian Kajodenya teman-teman ya Dengan judul gogoh greasto ya teman-teman ya Dua sosok raksasa ya teman-teman Yang sedang mengganggu upacara pernikahan ya teman-teman ya Benar-benar bagus sekali ya Raksasanya pun juga sangat menyeramkan ya teman-teman ya Benar-benar Joss Oke lanjut ke 2018 Belucur Wih bagus sekali teman-teman Ini dia ya karya di tahun 2018 dari Bangar Ketapian Kajodenya Pasar teman-teman ya Dengan judul gogoh Pasupato Bayi Rawoy teman-teman ya Bagus sekali ya Sosok-sosok raksasa yang sangat besar ya Yang berwarna merah ya teman-teman ya Keren sekali Oke ya bagi teman-teman ya yang tidak tahu ya Apa itu gogoh ya Nah gogoh itu adalah simbol perwujudan dari butokalo Atau roh jahat roh halus ya teman-teman Nah biasanya gogoh itu dibuat sebelum hari raya nyepi ya teman-teman Biasanya berlangsung pembuatan 2-3 bulan pembuatan ya Dengan biaya yang cukup gede ya teman-teman Yaitu puluhan juta ya Nah biasanya gogoh itu diarak Satu hari sebelum hari raya nyepi ya teman-teman ya Yaitu di malam pengerupukan ya Setelah selesai pengarakan gogoh Biasanya gogoh itu langsung dibakar ya teman-teman Sebagai simbol pemustahan dari roh jahat Atau butokalo itu sendiri ya teman-teman ya Nah ini pada saat gogohnya diarak Di malam pengerupukan ya teman-teman ya Terlihat sangat bagus teman-teman ya Di malam hari terlihat semakin keren ya Lihat teman-teman Warna merah yang sangat bagus ya Tuh di sekelilingnya Banyak asap ya teman-teman ya Membuat obohnya semakin menarik ya Benar-benar joss Oke lanjut ke 2019 Melucur Ini dia teman-teman Karya di tahun 2019 ya Dari Banjar Ketapian Kaja dan Pasar teman-teman Dengan judul gogoh Kalo isinan ya teman-teman ya Bagus sekali ya teman-teman Sosok-sosok raksasa ya teman-teman ya Sepertinya Sedang mengganggu ya teman-teman ya Mengganggu para warga ya teman-teman ya Yang sedang melakukan Seperti upacara ya teman-teman ya Atau seperti sedang memainkan Sebuah gambelan ya Mungkin inilah sedang melaksanakan Sebuah tradisi ya teman-teman ya Bagus sekali ya Oke ya bagi teman-teman ya Yang tidak tahu ya Dimana itu lokasi dari Banjar Ketapian Kaja ini ya Nah Banjar Ketapian Kaja ini terletak Di Jalan Katerangan Desa Sumerto Kejamatan dan Pasar Timur ya teman-teman Oke lanjut ke 2020 Let's go Ini dia teman-teman Karya di tahun 2020 ya Dari Banjar Ketapian Kaja dan Pasar teman-teman ya Dengan judul gogoh Naga Sari teman-teman ya Keren sekali ya Sosok-sosok raksasa teman-teman ya Di bawahnya itu ya Sepertinya ingin diserang ya Oleh seekor naga teman-teman ya Mungkin raksasa ini ingin menculik seorang dewi ya Tetapi naganya ini melindunginya ya Keren sekali ya Dan naganya ini berbalankan dari sebuah pepohonan ya Atau sebuah kayu teman-teman ya Benar-benar jagos keliar sitiannya ini Dari tahun ke tahun Ugoh dari Banjar Ketapian Kaja ini Bagus-bagus semuanya teman-teman Benar-benar jos Oke teman-teman Terima kasih saya ucapkan Jangan lupa like Comment dan subscribe-nya Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Matur suksesmo Om Shanti 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 Om Sub indo by broth3rmax